Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya si anak songong yang kali ini saya mau lagi melakukan tes pada baterai lithium atau baterai bekasnya laptop yang udah enggak kepakai disini kita akan mengetahui cara kita mengetes mah apa ya ampere hours kayak gitu dan atau kalau lebih umumnya sih daya simpan baterainya sendiri di sini sih ada kayak ini kita gunakan powerbank ya powerbank powerbank ini kita gunakan untuk mengetahui berapa persen sisa Hai apa ya sisa mah sisa listrik yang ada di dalam baterai ini dan untuk alat ukurnya sendiri ini yang sering digunakan oleh orang-orang atau youtubers ya bukan youtubers untuk mengecek kapasitas baterai dia menggunakan ZB2L3 Hai kei disini saya pakai untuk luatnya luat untuk menghabiskan daya di baterainya ini saya kasih pendingin karena dia Hai sangat panas bisa sampai 100 derajat untuk uang jangka waktu Hai tidak sampai 15 menit dia udah naik banget udah panas sekitar selalu sejarah jalan jadi karena itu saya kasih kipas dan untuk baterainya sendiri saya charger menggunakan inetik charger new i4 dan ini saya kasih pendingin juga karena dia kalau kerjanya rody lumayan panas dan disini ada untuk mengetahui suhunya sendiri suhu dari lautnya disini 30 persen ya 34 derajat celcius misalnya ini kita matikan dia akan sampai di berapa ya kita cek nih kipasnya sudah mati dan dia akan naik terus Hai itu naik Hai ke hai 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 mungkin nanti akan saya buat setupnya agar lebih lapi ya agar saya tata lagi dan Oh iya ini juga ada ini untuk tes termah juga untuk tetap kapasitas baterainya tapi ini berupa USB tapi sebenarnya saya lebih suka ini karena disini ada seperti apa ya namanya jamnya jam pemakaiannya berapa lama dia bisa sampai bener-bener baterai itu habis kayak gitu tapi untuk pengecekan jangka waktu lama dan terus-menerus saya menggunakan ini karena dia nggak panas dan mungkin lebih stabil juga ya dan ini semuanya barang bekas sih kabel bekas NCB bekas pendinginnya aluminium bekas jadi kita menggunakan manfaat memanfaatkan barang-barang yang sudah ada kayak gitu mungkin kalau deskripsi ini mungkin sudah banyak yang bahas ya jadi saya nggak bahas mungkin kalau mau ada pertanyaan bisa nanti tulis-tulis aja di kolom komentar atau seperti apa dan masih banyak yang perlu dites disini ini masih banyak ini masih ada yang belum kebongkar juga untuk baterai laptopnya dan ini yang baru selesai dites ya sampai berapa nih nah ini rata-rata kalau baterai bekas itu stabilnya di antara seribu seribu tujuh ratus sampai seribu lima ratus itu normal kalau seperti ini ini ada seribu ya cuma 420 ini udah drop banget tapi masih bisa digunakan untuk center lampu baterai center gitu itu masih lumayan tuh masih tahan satu malem tuh oke mungkin seperti itu dulu oke yaudah gitu aja deh see you next time kita w kita que kita ya kita ty